Halo Halo Selamat pagi Jadi Gue bakal Bikin Perjalanan Gue naik kereta dari stasiun Kalideres Sampai stasiun Gundang dia nih Siap-siap berangkat kerja Ngasuk anak dulu seperti biasa Biar gak nangis Pokoknya dari Kalideres nanti Transit di Manggarai Di mana chaosnya Stasiun Manggarai Oke Nah ini Sampai di titik start Gue ini dari stasiun Kalideres Jadi stasiun Kalideres ini Kerbang pertama dari orang-orang Yang dari Tanggerang mau ke Jakarta atau sebaliknya Makanya kayaknya rame banget Terus nanti kita juga bakal transit Di stasiun Duri sama stasiun Manggarai Yang gak kalah chaosnya Mau tau gak gimana chaosnya Tonton aja terus sampe abis ya Di jam-jam sibuk kayak gini pasti rame banget Tonton! 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 mau nyebrang ke peron 2 atau ke peron 1 itu harus nganteri banget jalurnya cuma satu lagi, ininya apa, eskalatornya ada tangga manual juga nantri banget, jadi biasanya sih gue tunggu sempit dulu peronnya juga sempit, peronnya sempit selamat menikmati bagi camping membawa tenda, tenda camping punyanya kita periksa kembali barang bawah anda, jangan sampai tertinggal di dalam kereta nah ini kita udah sampai di stasiun Manggarai menariknya nih, disini justru gak terlalu rame ya di jam setengah sembilanan gini biasa aja gitu, rame lancar, kayak orang-orang mau berangkat kerja aja gak terlalu rame, mungkin karena udah lewat kali peak hournya ya atau kalau lu mau rada sepi di stasiun Manggarai ya harus sampai sini jam setengah sembilanan kita lihat aja coba nanti sore jam lima atau setengah enam rame nya kayak gimana okej ya 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 oke guys sekarang gua baru aja turun dari kereta udah keluar dari stasiun gondang dia menuju kantor nih oke gua kerja dulu nanti sore kita lihat lagi di jam pulang di hari jam lima atau setengah enam gitu gimana rame nya stasiun-stasiun tadi oke see you oke guys sekarang gua lagi ada di jalan pulang nih udah jam pulang tadi gua dari kantor jam lima sore pas sekarang lagi mau jalan ke stasiun gondang dia kita naik ojek atau angkot kali ya tuh ini karena sekitaran kebon sirik mau ke gondang dia tuh macet banget ya jadi gua nggak ngelanjutin naik ojek deh minta diturunin di tikungan situ tuh lihat orang-orang yang pakai tas tanda pada pulang kerja mulai berkeliaran kebayang rame nya kayak gimana aduh masih harus transit di Manggarai sama di Duri gua semoga kuat semangat-semangat para anak kereta alias angker terima kasih selamat menikmati ya surprisingly, nggak terlalu rame ya guys ya jam 5 ini, setengah 6 lah ini, di stasiun Manggarai belum rame atau emang udah lewat rame-nya ya all right, 7,800,000 nanti ... .. ... ... ... ... ... Alhamdulillah sampai juga dah di stasiun Kalideras nih tujuan akhir gue Bentar lagi pulang ke rumah Jadi kesimpulannya justru di stasiun Manggara itu gak terlalu penuh ya Gak terlalu rame Kalau di jam-jam kerja Pulang kerja gitu jam 5 atau jam 6 mungkin belum kali ya Mungkin abis maghrib gitu rame nya Nah justru yang struggle itu di stasiun Duri Aduh kalau buat yang pulang ke Tanggerang di stasiun Duri itu kayaknya Neraka tuh harus survival disitu Udah peronnya kecil Tangga keluar masuknya cuma satu Sempit pula Orang yang mau ke Tanggerang tuh banyak Semoga bisa jadi pembelajaran atau bahan evaluasi dari PT KAI Udah sih gitu aja Ya saran gue kalau misalnya gak perlu-perlu amat mah Jangan naik KRL di jam-jam sibuk orang pulang pergi kantor Oke bye-bye Kai thì Dini 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 Terima kasih.